1 bulan pasca penganiayaan yang dialami Riki, dan setelah perawatan medis di rumah sakit, ia mendatangi Polis Tabas Palembang untuk melaporkan apa yang telah dialaminya. Dengan tangan kiri masih berbalut perban, korban melaporkan penganiayaan yang dialaminya yang nyaris membuat putus tangannya. Dari laporan korban menyebut penganiayaan dialaminya, menyusul keponakannya menabrak motor pelaku. Saat itu keponakan korban akan diserang pelaku karena tabrakan tersebut. Korban mendekati para pelaku untuk meminta maaf kesalahan ponakannya. Namun pelaku pulang ke rumah dan memanggil dua saudaranya, kemudian mendatangi korban dan keponakannya. Ketiga pelaku kakak beradik itu langsung menganiaya korban dengan senjata tajam, hingga tangan korban nyaris putus. Pasal itu gak tahu, tiba-tiba waktu duduk simpah. Kona anak aku datang, mengetahkan sama korban itu sama pelaku itu kan, Rupanya ngelepet, budaknya mau ditekenin budak yang pelaku itu kan, dia lah ngomongin, marah buku itu, bernama buku simpanan aku, ya kan? Marah-marah, buku seneng, langsung pergi budak pelaku ini. Terus? Aku pergi pula, ya kan? Pas saat pergi, datang lagi, budak itu lagi tiga berada. Gak mau pedang gak lo? Langsung dikeroyokan, kan? Iya, tiga berada dikandung. Gak mau dikandung? Iya. Laporan korban kini dalam pemeriksaan polisi, dan akan ditindak lanjuti Polrestables Palembang.